Ya pemirsa, Bank Indonesia memperkirakan nilai transaksi e-commerce hingga akhir tahun 2021 bisa mencapai 395 triliun rupiah. Dan proyeksi tersebut seiring dengan capaian manis nilai transaksi e-commerce pada paruh pertama tahun ini yang mencapai 186,75 triliun rupiah atau tumbuh 63% secara tahunan. Seiring dengan akselerasi digital, Bank Indonesia kembali mengerek perkiraan total nilai transaksi e-commerce hingga akhir tahun 2021. BI memperkirakan nilai transaksi e-commerce di tahun ini bisa mencapai 395 triliun rupiah atau tumbuh 48,4% secara tahunan. Peningkatan proyeksi ini juga seiring dengan capaian manis penjualan pada industri e-commerce pada semester 1 2021. BI mencatat nilai transaksi e-commerce pada paruh pertama tahun ini mencapai 186,75 triliun rupiah atau tumbuh 63,36% secara years on years. Melihat besarnya potensi tersebut, Kementerian Kooperasi dan UKM terus mengenjauh peningkatan akses UMKM ke pasar digital melalui e-commerce. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan eksistensi UMKM di tengah hantaman badai pandemi. Apalagi Presiden Joko Widodo mengaku geram lantaran maraknya produk impor yang diperjual belikan di marketplace dan disini lari menghambat pertumbuhan produk lokal yang dihasilkan UMKM. Di e-commerce itu tadi ya dari 2019 sampai 2020 secara year on year meningkat 29,6% di kuartal 1. dan di kuartal 1 2021 BI juga mencatat tadi transaksi e-commerce mencapai 548 juta dengan nilai 88 triliun. Jadi masing-masing meningkat 99% dan 52% secara year on year. Saya kira ini cukup optimis lah untuk bagi pemerintah termasuk juga bagi perlakuan kan untuk segera hijrah dari offline ke online. Lantas seperti apa kelihatan industri e-commerce saat ini? Lalu upaya apa yang harus dilakukan agar produk dalam negeri bisa mendominasi dan mampu bersaing di industri e-commerce? Terima kasih telah menonton! Beliau adalah Eksekutif Direktur dari Idea. Selamat pagi Mbak Arsi! Selamat pagi Mas! Ya apa kabar hari ini? Selamat pagi Alhamdulillah! Itu dia! Ya disini baik-baik juga kaitannya dengan COVID-19. Tadi sudah disampaikan informasinya di pertama tadi bahwa memang ada lonjakan yang cukup signifikan. Mungkin bisa disampaikan dulu nih kepada pemirsa. Bagaimana dengan kondisi e-commerce di tengah pandemi COVID-19 hingga hari ini? Oke jadi menurut kami sangat menarik ya. Kita tahu industri ini memang diprediksi banyak pihak akan terus mengalami pertumbuhan positif kan ke depannya. Tapi yang terjadi saat ini lebih cepat dari prediksi-prediksi tersebut. Karena memang kondisi ini sangat mendorong dari pertumbuhan luar biasa dari sisi seller, konsumen, hingga transaksinya. Nah terkait dengan COVID-19 memang kita lihat pesadaran akan kesehatan jadi potensi ya sekarang. Jadi masyarakat mulai memahami bahwa kesehatan sangat penting. Membatas aktivitas, tatap muka memang mau tak mau harus dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Apalagi kesehatan pribadi tapi lebih pada keluarga sekarang ya karena banyak cluster keluarga yang terjadi. Jadi selama kebutuhan mereka masih bisa dipenuhi melalui belanja online, mereka lakukan. Kita tahu bahwa semua produk kebutuhan bisa kita temukan di e-commerce dan juga bukan hanya produk online juga tapi retailer juga bahkan membuka flagship store di e-commerce. Jadi banyak store-store yang memang sudah shifting ke online juga bahkan mereka juga menaikkan transaksinya juga lebih sangat jauh sekarang. Selain itu potensi yang ditawarkan itu juga kian dirasakan sih mas mereka juga merasa yang sudah masuk membuka platform di e-commerce bukan hanya pada saat potensi pandemi ini tapi kedepannya hal yang berubah digital memang lebih memudahkan mereka. Jadi mereka bisa mengklaim dengan ada digitalisasi ini mendukung sekali transaksinya. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi faktor pemicunya begitu data Kemenkominfo menyebutkan begitu dari sisi nilai transaksi kemudian pertumbuhan e-commerce-nya mengalami lonjakan hingga 90% ini maksud saya. Bagaimana? Apa sih yang menjadi pemicunya begitu dengan kondisi ini? Ya tadi balik lagi mas, mungkin pemicunya sekarang kita sudah ditaruh pada posisi yang memang harus memenuhi kebutuhan. Oke. Terbatas. Dan juga jadi edukasi online ke masyarakat juga semangat. Sudah melihat online-nya sekarang masyarakat sudah menjadi lifestyle jadi online itu sudah bukan sesuatu yang susah. Itu sudah sangat adaptif dan memang kita lihat masih banyak memang ada beberapa faktor yang bisa menunjang gitu. Jadi ada 4 faktor yang memang harus diperkaya lagi dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga institusi dan regulasinya tentunya memang harus didukung lagi untuk tetap mempercepat pertumbuhannya. Iya, tapi kalau kita lihat dari masyarakatnya sendiri yang sekarang sudah beralih karena kita tahu era digital ini membuat banyak orang sekarang dimudahkan begitu dengan beragam layanannya. Sekarang di rumah dengan adanya pandemi COVID-19 semua aktivitas dilakukan di rumah. Nah apakah ini Anda melihat akan menjadi peluang yang lebih menjanjikan lagi ke depan untuk e-commerce di Indonesia? Pasti mas, jadi kalau lihat dari data BI kan trennya setiap tahun naik 35 persen. Nah itu sudah 5 tahun terakhir nih kami optimis bahkan mungkin kalau lihat dari sektor digital secara lebih luas akan lebih tinggi kenaikannya. Kalau dari sisi hambatannya ataukah sejauh ini masih ada bottleneck juga nih yang dirasakan oleh tenteman idea begitu untuk menyikapi kondisi COVID-19? Iya, memang potensi pertumbuhan tersebut hanya bisa terwujud konkret ya mas dengan menjelaskan kondisi COVID-19. Iya, itu penting banget mas, menarik sekali. Jadi kita tuh perlu belajar baca deskripsi produk dulu. Jadi di platform itu sangat jelas deskripsinya, resellernya biasanya ada bintang 4, bintang 5, nah itu sangat menentukan. Dan juga di mana skala dimensi, volume, dan lainnya kita harus benar-benar memahami pada saat kita decide mau order. Nah dari tahap situ dulu, jadi pada saat kita tahu ekspetasi kita sama pada saat sampai. Nah jika sudah barang sudah sampai, tugas kuril memang hanya mengantarkan ke konsumen. Jadi kalau konsumen merasa barang itu sudah sesuai, mereka harus menyelesaikan pesanan di aplikasi. Jika itu baru dananya itu diberikan kepada seller. Jadi dana itu aman. Jadi pada saat sudah sesuai, dana baru teralir ke seller. Jadi jangan takut kalau misalnya dana hilang dan lainnya, ada isu apa, platform itu ada dari bulu ke hilirnya. Oke, berarti sebenarnya ini pun sudah terinfo oleh masyarakat konsumen e-commerce di tanah air, Mbak Arsi. Karena kan ini penting juga, oke lah misalnya saya kecewa, tapi ternyata oh ya tenang aja. Uangnya belum tentu dibayarin kok kepada resellernya karena ternyata ada permasalahan pada saat barang sampai ke tangan saya misalnya, Mbak Arsi. Iya, betul. Jadi memang kenapa kita selalu mendorong masyarakat untuk membeli di platform e-commerce? Karena semua seller yang terdaftar di platform itu, mereka mendaftarkan jenis usahanya. Oke. Mereka benar-benar mendaftarkan secara legal ya. Jadi pada saat konsumen itu bertransaksi di platform, mereka tidak direct ke seller. Jadi mereka platform dulu, platform menjaga dana sampai konsumen merasa, oke ini barang saya betul, diselesaikan pesanan, baru dana diberikan ke seller. Jadi kita punya periode buat validasi ya, supaya konsumen aman dan aman. Oke. Nah, ada metode retur, misalnya jika tidak sesuai barang kekecilan, ada juga metode retur dan pengembalian. Jadi sebenarnya kita merasa perdagangan online ini sudah benar-benar mengikuti niche dari market ya. Bagaimana kalau online itu orang mesti coba dulu, mesti lihat dan lain-lain. Nah, ini juga sudah dibuat dinamis seperti itu. Baik, yang penting juga konsumennya juga harus paham dulu ya mengenai produknya, kemudian mekanismenya. Seperti apa pada saat proses pemesanan, pembayaran dan juga pada saat barang diterima begitu ya, Mbak Arsi. Baik, kita jeda dulu sebentar Mbak Arsi, nanti kita akan sampaikan lagi informasi menarik. Begitu karena kita tahu jumlah transaksinya di tahun 2021 ini Bank Indonesia juga memperrediskan sampai dengan 395 triliun. Kita akan sampaikan. Terima kasih telah menonton!